Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin sekalian, kali ini saya kembali bersama seorang maestro seni yang berada di Kabupaten Semboa Barat Beliau memiliki gemistri dan talenta seni yang luar biasa dan senior dalam banyak hal di bidang seni Beliau adalah Ibunda Nur Hayati, SPD Assalamualaikum, Bu Ayat Assalamualaikum Kami sering memanggil beliau Ibu Ayat Sebagai pemahaman awal kita bahwa beliau ini punya banyak talenta banyak kemampuan dalam berkesenia Yang pertama beliau adalah seorang penyanyi Biduanita istilahnya dulu itu Kemudian beliau juga adalah seorang penari Pencipta tari Sutradara juga pentas tari Beliau juga pencipta asembel musik Jadi membuat aransemen musik tari dan beberapa jenis teater Kemudian beliau juga menulis buku Dan beberapa buku sudah ditepitkan Kemudian beliau juga menciptakan lagu Lagu Mars dan beberapa lagu tertentu yang Kemudian dirilis oleh beliau Karena tari tersebut Maka kami merasa beruntung berada di tengah-tengah beliau Pada sore hari ini Di kediamannya Untuk kita bincang-bincang tentang keseniaan Assalamualaikum Ibu Ayat Assalamualaikum Sehat-sehat, sehat Ibu? Sehat Kami mohon cerita Ibu Bagaimana perjalanan Sia dalam berkeseniaan Karena ternyata potensi Bakat Sia di dalam berbagai bidang seni itu cukup banyak Nah bagaimana perjalanan awalnya ini Sehingga Sia bisa eksis sampai sekarang ini Ya yang pertama waktu masih majaan Kita tuh jadi seram penyanyi band Penyanyi band Pertama orkest Setelah saya menjadi guru Maka saya berusaha menjadi pencipta tari Pencipta tari Pencipta tari Karena pada masa itu ada lomba untuk guru-guru itu Untuk anak-anak itu harus ada lomba Jadi semua sekolah itu mengirim tari Dili lombakan Ternyata ciptaan saya yang pertama itu Lala jenis itu yang mulai terkenal itu tahun 1972 Dan berhasil menjadi juara satu Menjadi juara satu di tingkat? Suara satu di fakultatin sumbawa Di dalam kubatan Dan setelah itu tahun 1973 barulah Pak Hasan Usman Menirim kita untuk ke Jakarta Membawa tarian lala jenis Membawa tarian lala jenis Ke pentas nasional Di Jakarta tahun berapa? Ya, tahun 1973 Nah, kemudian selain menciptakan tari Kan ada banyak tari yang saya ciptakan Dan juga ibu menciptakan asembel musik Yang bagaimana asembel musik yang dibuat itu Untuk apa? Musik yang kita tampilkan menjadi sebuah pertunjukan Karena biasa di Mataram itu ada lomba musik Lomba menciptakan asembel musik Asembel musik itu Jadi kita di PRK sana Pertama itu kerjasama dengan bahasa modil semua Jadi kita tari itu Banyak sekali asembel musik yang kita cipta Oke Lebih kurang ada berapa tari yang ibu? Sudah ciptakan Sampai dengan sekarang ini Kalau saya lihat-lihat disini banyak sekali Tapi yang pasti saya ingat Ini mungkin Tarian Saking banyak nih beliau Tidak bisa menghapal Tidak bisa menghapal Karena ayo Tapi saya sudah menghitung tadi Ada lebih kurang dua puluhan tari yang sudah diciptakan Oleh Ibu Nda Nur Hayati Ibu Hayati Ada juga beberapa tari yang dikolaborasikan Yang tidak dimasukkan Dan kemudian dikolaborasikan pernah dengan beberapa seniman lainnya Dengan Pak Musbiawan Dengan Kanda Haji Aceh Dan beberapa seniman lainnya Ada sekitar Nanti saya akan bacakan tari apa saja yang di Oke sebelum kita ke tari Ibu kan dulu pernah menyanyi nih Sebagai biduanita penyanyi beliau nih ternyata kan Artis penyanyi gitu kan Itu bergabung di band mana dulu Sebelum ke band ke orkest dulu ya Orkest dulu Orkest apa ibu namanya? Alatiharapan Di mana itu? Di Taliwang Kemudian setelah di orkest Gabung ke band Ke band Band Pak Hatnoo itu Band Ekanada Band Ekanada Di situ lama kita Band itu Band di Sumbawa juga? Di sini juga? Di Taliwang? Di sini Oke Nah waktu beberapa tahun lah dulu Kan Ibu bertugas juga di Sumbawa Ya 28 tahun Menjadi guru Di Kabupaten Sumbawa Sebagai SN gitu kan Di situ juga ada proses kan Proses penciptaan Termasuk membuat tari dan lain-lain Nah kalau Ibu hitung-hitung ini Dari kegiatan bertari saja dulu Sudah berapa kali Ibu dipanggil Ketingkat regional Tingkat provinsi Nah sudah tidak bisa dihitung Kalau ke tingkat provinsi Provinsi Karena tahun 2001 Sebagai penciptaan tari terbaik 2001 ya? 2000 Terus yang kedua Sebagai sutradara terbaik Untuk teater anak Teater anak? Oke Di Mataram juga itu? Di Mataram Sebab dicari satu saja sutradara terbaik Untuk NTG Satu saja Terus saya Makanya dilapor di Bukati Sumbawa Oke Nah selain mengikuti event di tingkat regional Ibu kan juga beberapa kali ketika nasional Ke Jakarta gitu kan Yang pertama tahun 72 atau 73? 73 73 Nah setelah itu berapa kali? Oh iya Banyak kali soalnya Tidak bisa dihitung lagi? Kita hitung lah mungkin ya belasan lah Belasan ya gitu kan Belasan Yang kemudian saat itu masuk ke dalam Delapan maestro tari yang dibikin di Solo gitu ya Di Solo anak Apa yang Hari tari sederunya itu Oh pada acara Hari Pada hari tari sederunya Diundang lah Ibu ikut Ikut delapan penari dari seluruh Indonesia Maestro tari Indonesia Delapan saja yang diundang itu Diundang oke Kemudian Disuruh menari juga disa Menari Disuruh menari Tahun berapa aja? Tahun 2014 2014 Ada delapan maestro tari nasional Diundang di Solo ya Dalam acara Pegelaran maestro tari Tahun 2014 Disuruh kita bercerita bagaimana pencuplaan pertama itu Proses kreatif pencintaan tari Cerita kita di panggung itu Diangkat Di atas panggung Begitu ya Terus cerita Setelah bercerita Diminta memperagakan tari Memperagakan tari Termasuk Jaya Ibu suruh penari Oh iya Oh tari yang diceritakan tari Lala jenis Tari Lala jenis Oke Luar biasa nih Hadirin sekalian Dari catatan kami Ada Dua puluhan lebih ternyata Tari yang diceritakan oleh Ibunda Nur Hayati Ini diantaranya ya Saya bacakan diantaranya nih Tari pengantan Tari undru Tari magaparang Tari lala jenis Ternyata tari pertama yang diciptakan itu Tahun 68 Tari pengantan Kemudian tahun 72 Beliau juga membuat buku Lala jenis Cerita lala jenis ya Kemudian Menciptakan juga tari lepang hijau Lalu menulis buku Dadara bitu Kemudian ada juga Tari baka dinding Kemudian menciptakan juga Tari bucu ngantung Kemudian ada Tari ngesek Nesek Nesek ya Kemudian 6 Kembali lagi menulis Buku teratai kembali berbunga Buku apa nih Cerpen Kirim ke nasional itu Oh Cerpen atau apa nih bu Cerita Buku cerita ya Oke Ya Lanjut Kemudian Beliau juga Dari menulis buku teratai kembali berbunga ini Beliau mendapat penghargaan tingkat nasional Kemudian menciptakan tari rajang basah Kemudian juga tari lutu kuring Kemudian menciptakan lagu Ternyata di dalam film Perang Sepugara itu Ada soundtrack lagu yang diciptakan oleh Ibunda Nur Hayati Semua penyanyinya itu saya Saya semua Ibu yang nyanyikan Ibu yang nyanyikan Kalau kita sempat nonton film Perang Sepugara Ada nyanyian-nyanyian apa soundtrack lagu itu Beliau Itu suara aslinya beliau Kemudian menciptakan tari bekimbung Tahun 99 Tahun 2000 itu dibawa Pak Aceh yang bawa Karena saya ke Jakarta Pak Aceh bawa ke Mataram Dia telepon O Di orang satu Wah hebat ya Pak Aceh yang bawa Saya bawa teater ke Jakarta Waktu itu membawa teater Lala Tlutuk Miri Ah itu Itu juara disana Pemintasan teater Lala Tlutuk Miri ini Menjadi juara satu tingkat NTB Dan kemudian Mewakili NTB Ikut ke event tingkat nasional Dan menjadi juara favorit Kemudian beliau juga menciptakan musik tradisi anak Kemang Sakeco Kemang Sakeco Itu bisa bawa ke Jakarta juga itu Dan Jondi juara satu Mewakili ke tingkat nasional Luar biasa banyak ini Kemudian menciptakan lagu Nah karena tadi kan beliau ternyata artis penyanyi Beliau juga menciptakan lagu daerah Sadino Lamin Nosia Nah nanti kita pengen dengar beliau bernyanyi Kemudian ada Tari Rempak Today Kemudian kembali lagi Beliau menulis buku anak-anak Tio Kulit ya Pasari Sumbawa Pasari Sumbawa Kemudian menciptakan Tari Mongkak Bakedek Kemudian ada Tari Padi Kuning Lalu Assemble Musik Nah ini menciptakan Assemble Musik Siir Padi Kuning Nah ini menarik ini Kemudian menciptakan Tari Pio Santuana Kemudian menciptakan lagu Mars GUI KSB Yang sekarang ini kalau kita mendengar lagu Mars GUI Itu diciptakan oleh Bunda Nur Hayati Kemudian menciptakan Tari Korok Umi Kemudian menciptakan Tari Antat Sito Dan terakhir tahun 2018 Menciptakan lagu Mars Lansia KSB Wah luar biasa ini karya-karyanya Dan prestasi setelah penghargaannya Juga banyak ini Juga banyak ini Ada sekitar 26 jenis penghargaan Baik berupa piala, sertifikat, dan piagam Yang diberikan oleh institusi, lembaga, atau pemerintah Atas karya-karya dan prestasi beliau Ini luar biasa Dan karenanya menjadi penting Kita banyak belajar ke Ibu Ayati Ibu Ayati Dari sekian banyak tari yang Ibu ciptakan Tari apa saja yang menurut Ibu Paling berkesan dalam proses penciptaan Sampai sekarang ini menjadi tari legenda Baik itu sudah ada jenis itu Lala jenis itu Lala jenis itu ya Karena mulai saya cipta tahun 72-73 Di majalah kumandang Dulu bersambung Bersambung di provinsi Diciptakan itu Selain tari lala jenis Yang Ibu agak punya kesan tersendiri Dalam proses penciptaannya Maupun dalam proses pementasannya Apa yang sangat berkesan dari Sekian banyak tari itu Mesti ada sesatu atau dua Oke tadi sudah lala jenis Yang lain Terus yang mendapat penghargaan juga ke tingkat provinsi itu Bakembung Dari Bakembung 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 Karena pada saat itu juga saya diminta oleh penelitian Ada dari Jakarta datang kan Suruh saya bakembung gitu Suruh Bakembung gitu ya Suruh saya bakembung Coba kita kembali gimana Bakembung itu ibu Wih diantara seribu Ibu perangkat ibu saja Yang mau gini Dari sekalian Bakembung itu adalah Cara menina boboin bayi Dan itu dalam tradisi semawa disebut Bakembung Karena di dalam nina boboin itu Ada lagu Ada narasi Yang bersumber dari lawas Maupun cerita Yang dinyanyikan seperti bernyanyi Seperti berkidung Yang kemudian membuat bayi itu menjadi tenang hatinya Karena di dalam lirik-lirik Bakembung itu Ada juga pesan moral gitu ya Ada nasihat gitu Dan dibawakan dengan cara tertentu Sambil menggendong Sehingga si bayi atau sang anak menjadi tenteram hatinya Senang, tenang, lalu kemudian bisa diindul dalam Itu Bakembungnya ibu ya Nah kemudian tentang buku Bu Ed Ada dari sekian Tari yang ibu buktakan ini Sudah dibuat dalam buku tari Buku tarian Itu sedang saya garap sekarang Oh sedang digarap ya Ya karena kemudian hari itu Meniapkan Tari dengan buku Katanya dari Mereka meniap Supaya saya membuat buku itu Tapi malam karena saya Sakit ini Iya, iya, iya Jadi agak Tersendat-sendat gitu Betul, betul, betul Ada sekalian beliau sebenarnya masih produktif Baik dalam menciptakan tari Kemudian menciptakan beberapa tulisan Dalam bentuk buku, ese, dan lain-lain Namun nampaknya terkendala belakang ini Karena sudah dua tahun beliau relatif kurang sehat Terganggu kesehatannya Ya karena kepolisian Juga karena faktor lain-lain Tapi sebelum itu Dan beberapa momentum yang lain Dalam konteks berkesenian dan berkebudayaan Kami relatif Sering berkolaborasi Sering bersama-sama beliau Sering bersama-sama Oke Ibu Ayat Sebagai maestro Tari yang sudah banyak Melahirkan karya Termasuk buku Dan assemble musik lainnya Apa yang menjadi kendala ibu Belakangan ini Selain kendala kesehatan Karena belakangan ini kan relatif sepi Sanggar seni Ini baru yang Saya lihat Cuma sekarang karena Kadaan Sudah tidak bisa lagi aktif Jadi Sudah saya minta bentuk Kemarin di Bapak-Bapak Tenggara dikasih hatkap Sama sumen Sudah bisa selesaikan itu Tapi Beliau punya Studio Tari itu Sanggar lah Tempat menari Yang sudah Dibangun Dengan Relatif sederhana Sudah dibantu juga Oleh beberapa Komponen Tapi ya Masih kita perlu Perbaiki lagi Karena belum memenuhi Standar ideal Sebuah Sanggar Atau studio Tari Yang mudah-mudahan Pihak pemerintah Atau lembaga yang lain Bisa Mendengar ini Dan nantinya Bisa memberikan support Tapi Dalam catatan saya Sebagai Orang yang dekat Dengan beliau Beliau punya Banyak draft buku Atau master buku Yang kalau bisa Nanti Dicetak Sebagai kekayaan Seni Yang kita miliki Baik itu Tentang Tari Buku tentang Sembal musik Buku tentang Cerita Rakyat Kemudian juga Buku Tentang Musik Karena beliau ini Dengan potensinya Pertama bernyanyi Lalu menari Lalu membuat musik Membuat aransemen musik Mungkin sendiri Dan ini komplit Komplit dilakukan Beliau juga Pemain musik yang andal Musik tradisional Terutama Ya Itu ibu ya Kemudian apa harapan Ibu yang lain Bagaimana cara kita Bersama-sama Mengembangkan Seni budaya Di tanah samawa ini Karena relatif Begini ibu Kan Sudah mulai Berkurang Tokoh-tokoh Atau seniman-seniman Yang punya Konsistensi Atau yang istiqomal Dalam Berkreasi Di Sumbawa Barat ini Yang kita kenal Generasi Sekarang ini Yang relatif produktif Ada ibu Surdiana Ada Pak Haji Jaya Dan teman-teman yang lain Di beberapa tempat Ada juga teman Relatif dua ini Yang masih Sangat produktif Gitu kan Nah Dengan jumlah yang Sisa dua ini Apa harapan ibu ke depan Kepada generasi muda Supaya mereka ini Bisa mengikuti Atau Menyerima Estafet Pembangunan Atau pengembangan Sementari Silahkan Pembangunan Generasi-generasi penerus kita ini Bisa melanjutkan Apa yang sudah kita Darap Pada Tahun-tahun yang lalu Jadi Pada Ibu Sur Ada Ataupun Pembangunan Kan banyak anak-anak yang dari Solo itu ya Ya Alumiya Generasi-generasi penerus itu Itu yang bisa mengembangkan Tari-tari Potensi tari Ya Kemudian Ada enggak mimpi Karena kemarin Dalam sebuah Komentasian kolosal Menari di dalam lumpur Bersama Ibu Sur Wajijaya Dan teman-teman Ibu juga kan ikut Ikut Menyanyi kita Ikut bernyanyi ya Menyanyi Menyanyi Belawas Belawas gitu ya Maksud saya Ada enggak Keinginan ibu ke depan Untuk menciptakan Sebuah pegelaran Tari yang lebih besar dari itu Ada Ada ya Bajar Ada Ada Yang mudah Saya sehat Ini Ya mudah-mudahan Saya bisa membantu Ya Karena kemarin itu menarik itu Tematiknya itu Tentang lumpur Ya Siapa tahu Nanti itu ada tarian di udara Tarian di dalam air Tarian di mana Di atas ombak Nah itu yang saya lihat Mungkin Coba dikembangkan Kemudian Kepada Ya teman-teman Seniman Yang lain Mungkin ada pesan ibu Kepada anak mungkin Atau cucu ke depan Atau cucu ke depan Itu kan Karena Regenerasi ini Juga mesti dijaga Kita ada kekhawatiran Kalau ke depan itu Tidak ada yang meneruskan Perjuangan ibu di bidang seni Terutama di bidang tari Nah mungkin Nah mungkin melalui Kesempatan ini Apa yang menjadi Pesan harapan ini Kepada anak Tujuh Murid-murid Pada anak Saya ada 2-3 orang Yang kemarin Mengikuti musik Di Tumpur itu Oh iya Ada yang Ada anggota Anggota sanggar itu Meraminkan musik disana Kepada anak Saya itu Supaya bisa Mengembangkan Bakat-bakat yang ada Pada saya Makanya saya Suruh mereka itu Terjun langsung Kesana Oke Sebagai terakhir Wawancara kita Ibu masih ingat Gerakan-gerakan Substansial Dari Tarian Dalam jenis Masti Ingat Coba saya Peragakan Biasa-biasa Terus 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 sepotong dari gerakan dari nanti kita akan cari beberapa tari yang sudah didokumentasikan Oke terima kasih ibu anda terima kasih atas waktu siang mudah-mudahan apa yang menjadi harapan siang ke depan bisa ditangkap oleh generasi muda untuk dilanjutkan sebagai cita-cita ke depan terima kasih sekalian semoga bincang-bincang kami dengan maestro seni dari sumbo barat Ibunda Nur Hayati SPD atau sering kita sebut ibu ayat bermanfaat buat bangsa buat daerah dan buat kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh